Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba mengupdate ya. Mengubah mengubah data. Atau kita bisa bilang mengupdate. Kayak misalkan contoh kita mau mengupdate harga gitu ya. Misalkan harga monitor tiba-tiba jadi naik atau tiba-tiba jadi turun. Nah, kita akan coba query-nya ya. Seperti biasa untuk memastikan bahwa kita berada di posisi gudang ajang, kita tinggal klik kanan dulu aja, kemudian buka lagi query tool ya. Ini hanya untuk memastikan aja. Kalau enggak pun sebenarnya enggak masalah. Oke. Nah, untuk update ya. Untuk update, kita coba select dulu aja. Select. Kita cek dulu tabelnya. Prom barang ya. Untuk ngecek tabel. Nah, ini ya. Misalkan kita mau mengubah harga monitor ya. Harga monitor jumlahnya 100. Ini 111 juta ya. Misalkan kita mau ubah jumlah harga barang monitor ini menjadi misalkan turun gitu ya. Misalkan harganya sedang turun jadi 850 ribu. Nah, ini kita bisa query-nya seperti ini. update ya. Kemudian masukin dulu tabelnya. Update barang berarti ya. Kemudian set. Kalau udah keset, baru set mana yang mau kita set. Nah, yang mau kita set itu adalah harga barangnya ya. Berarti kita masukin harga harga barang kayak gini. Nah, terus baru kita masukin harga barangnya berapa. Tadi kan dari 100 juta menjadi 850 misalkan ya. Jadi turun harga. Nah, baru kita tentuin menggunakan where. Maksudnya where ini harga barangnya mana mau kita tentuin. Nah, baru kita bisa masukin tabel yang mana gitu. Misalkan where. Ini query-nya sih bisa gunakan kode barang atau bisa menggunakan nama barang ya. Kalau kode barang gak berhasil, kita bisa gunakan nama barang. Kita coba pakai kode barang dulu ya. Where kode barang sama dengan Z 0001 0-nya 2 ya. Nah, seperti ini. Ini cara untuk update. Mungkin yang select-nya kita kebawahin aja ya. Nah, coba ya. Nah, terus update 1 ya. Coba kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah berubah tuh. Harga monitor menjadi 850 ribu. Ya, seperti itu. Misalkan kita mau mengubah lagi harga kamera ya. Misalkan harga kamera berarti set harga barang kamera tuh sekarang harganya 400 ribu ya. Misalkan kamera jadi naik nih. Harganya jadi 750 ribu. Nah, ganti kode barangnya. Kode barang kamera berapa? Z004 ya. Berarti ini tinggal ganti jadi Z004. Oke, kita jalankan. Ini kalau jalankan semuanya bisa langsung ya. Tuh. Harga kamera menjadi 750 ribu ya. Sudah berhasil. Nah, itu cara update. Kalau pengen update yang lain misalkan pengen mengubah jumlah barang. Itu ya. Pengen di-update misalkan keyboard lagi laku nih. Jumlah stoknya jadi jumlah barangnya jadi berkurang. Nah, bisa aja. Berarti tinggal yang ini diganti. Jumlah barang. Set jumlah barang. Misalkan ini keyboard 100 ya. Lagi laku. Misalkan tinggal jadi 10 lagi gitu ya. Nah, tinggal diubah aja. Tapi kode barang tetap harus diatur ya. Jadi si keyboard ini kode barangnya apa? Keyboard kode barangnya Z003 ya. Nah, berarti tinggal masukin Z003. Ini coba. Kalau mau sesuatu dulu boleh ya. Ya, jalankan. Nah, udah update berhasil. Kemudian jalankan. Nah, coba kita lihat ya. Nah, sekarang keyboard tuh ya. jumlah stoknya menjadi 10. Oke, dari 100 menjadi 10. Oke, itu cara untuk mengupdate barang ya. Seperti itu. Yang